Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Borneo File Selamat sore Saat ini saya akan kasih informasi kepada kawan-kawan Bagaimana cara memperbaiki baterai Yang tidak bisa connect Ataupun seperti nyangkut gitu ya Tidak bisa didorong Nah seperti ini Tidak bisa didorong Agar bisa masuk dengan sempurna gitu ya Oke, bagaimana caranya Ikuti video saya kali ini Untuk memperbaiki Baterai supaya bisa masuk Ke bodi HT Bopeng ini ya Bopeng UV 5R Jangan dibongkar Ataupun juga di Di ini ya apa namanya Dibongkar bagian dalamnya ini Tidak usah Artinya Pada bagian ini Bagus-bagus saja ya Atau baik-baik saja Tidak apa-apa Kalaupun Ada yang Mengganjal Itu bukan bagian dari ini ya Bukan bagian dari sisi-sisi ini Akan tetapi Yang mengganjal tersebut Adalah Pada bagian Batang yang kecil ini ya Nih ini Ini kelihatan Ini batang yang kecil ini Sebentar Saya akan tunjukkan Nah ini Pada bagian ini ada batang kecil Batang pengait Untuk Pengait baterainya ini ya Nih ini Yang di kanan ini Dan kiri ini Ini harus dikecilkan lagi Karena ini terlalu besar Ini terlalu besar Sehingga Lobang pengait Baterai ini Tidak bisa masuk Kesini ya Nah ini kan ada Lobang Karena Karena batang yang Ini tadi Terlalu besar Jadi dia tidak bisa Masuk kesini Walaupun Sudah didorong Nah ini Sudah didorong dengan Keras Dia tetap saja tidak bisa Konek dengan rapat Disini ya Jadi untuk Memperbaikinya Ataupun Agar bisa Rapat Konek Baterai ini Cukup dengan Menggunakan Karakternya Atau pisau yang Tajam Tujuannya adalah Agar Pada saat Kita mengecilkan Batang Untuk pengait Baterai ini Bisa Mulus Gitu ya Ini Kebanyakan Sisi-sisinya Ini ya Sisi-sisinya Ini Ada yang Kasar Gitu ya Jadi kita Kecilkan lagi Ini Harus Tajam ya Dan Sangat Berhati-hati Karena Batangnya ini Sangat kecil Dan khawatir Aja Kalau Patah Ini Ini Di Di Apa Namanya Dibersihkan Sisinya Ini Sampai Agak Mengecil Cuma Jangan terlalu Kecil juga Yang Sedang Saja Kemudian Yang Di Sebelah Kiri Atau Kanan Ini Sama Ya Harus Dikecilkan Agar Bisa Masuk Oke Setelah Saya Kecilkan Kita Bisa Masukkan Kembali Baterainya Dan Mudah-mudahan Bisa Rapat Ya Nah Ini Bisa Sudah Bisa Rapat Jadi Tidak Perlu Dibawa Ke Tukang Service Ya Ataupun Juga Dikembalikan Ke Si Penjual Ataupun Toko Karena Hanya Akan Memakan Waktu Dan Juga Barang Di Perjalanan Itu Bisa Ini Ya Dus Bisa Penyok Ataupun Juga Bisa Bisa Saja Berisiko Rusak Gitu Ya Padahal Penyebabnya Ataupun Masalahnya Kecil Saja Bisa Diperbaiki Sendiri Kita Oke Kita Coba Ya Apakah Bisa On Atau Hidup Ya Sekarang Ini Sudah Rapat Sudah Rapat Sudah Bunyi Klik Oke Kita Hidupkan Channel Nah Dan Sudah Sudah Bisa Ya Jadi Sudah Bisa Hidup Dan Sudah Rapat Baik Cukup Sampai Disini Ya Yang Bisa Saya Informasikan Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Komen Di bawah Terima Kasih Sampai Dari Sampai 외 Terima kasih.